Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jumpa lagi di channel siadul asap pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fenomena alam yaitu batu bersisi mirip ular raksasa baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan penampakan batu besar berbentuk ular raksasa saking besarnya batu bersisi yang menyerupai ular ini terlihat mirip seperti tembok besar batu besar yang merupai ular raksasa itu ditemukan di sebuah gua yang bernama guanaka di distrik buong konglong provinsi bongkhan Thailand penampakan gua naka ini sendiri sangat menarik pertama kali melihat mata kamu pasti akan langsung tertuju pada batu atau bahkan bisa disebut dengan dinding raksasa yang melingkar bagaikan ular raksasa bebatuan itu terlihat sangat mirip ular raksasa dari kepala hingga ekornya dan bahkan motif sisi kulit ular terlihat sangat realistis tak heran jika kemudian banyak netizen yang merasa yakin jika ini adalah ular raksasa yang sangat besar karena secara logika tidak mungkin ada bebatuan yang terlihat seperti itu bahkan jika dipaham oleh seseorang gua naka yang menjadi tempat ditemukannya batu ular raksasa ini ternyata memiliki legenda tersendiri menurut legenda zaman dulu ada seorang pangeran yang bertemu dengan seorang gadis cantik di negeri antah berantah dan kemudian jatuh cinta dia lalu menikah tetapi dia tak mengetahui jika gadis cantik itu bukan manusia dia adalah siluman ular yang bisa berubah menjadi manusia ketika bertahun-tahun berlalu pasangan itu tetap tidak memiliki anak hingga perempuan itu jatuh sakit dan tubuhnya berubah kembali menjadi ular terlepas dari benar-tidaknya legenda tersebut Gua Naka pertama kali ditemukan oleh sekelompok penjelajah yang sedang berpergian ke Fulangka Gua Naka ditemukan di daerah Wat Kam Chai Mongkong di Taman Nasional Fulangka Distrik Bunglong Konglong Provinsi Bungkan sekelompok penjelajah tersebut menyadari jika Gua Naka ini bisa menjadi objek wisata baru sehingga mereka merekam keadaan sekitar gua yang unik itu karakteristik fisik batu yang ditemukan di Gua Naka ini mirip dengan tubuh ular yang melengkung kesana kemari serta memiliki permukaan luar yang terlihat seperti kulit ular yang bersisi hal ini membuat banyak yang percaya kalau batu raksasa di Gua Naka tersebut merupakan ular raksasa yang berubah menjadi batu ada kepercayaan kuno yang mengatakan jika batu ular raksasa tersebut berbentuk ular di Gua Naka memang merupakan ular raksasa yang mati namun tidak membusuk ular raksasa tersebut diendapkan oleh tanah berbatu selama jutaan tahun hingga mineral yang ada di ular menjadi batu setelah lama berada di air tanah terkikis untuk mengungkap sisa-sisa ular batu untuk dilihat orang demikian sekilas informasi wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati